Update ranking FIFA negara ASEAN di Oktober tahun 2023 akan diulas dalam video ini. Timnas Indonesia sendiri mengalami kenaikan ranking yang melesat, tetapi nasib berbeda dialami Malaysia dan Filipina yang malah terjun bebas. Ya, sejumlah tim sudah selesai melakoni laga dalam jeda internasional Oktober tahun 2023. 2023, hasil beragam pun didapat tim-tim di Asia Tenggara. Ada yang sukses besar menyapu bersih kemenangan, ada yang malah tampil membleh sehingga terus kalah. Hasil dalam laga jeda internasional Oktober tahun 2023 pun mempengaruhi posisi mereka di ranking FIFA, ada yang mengalami kenaikan ranking usai menang, ada yang malah terjun bebas setelah merana. Dilansir dari akun Twitter at The ASEAN Football, Kamis 19 Oktober 2023, untuk timnas Indonesia sendiri, pasukan asuhan Shinta yang ini, sukses naik peringkat drastis di ranking FIFA. Hal ini terjadi karena timnas Indonesia berhasil menang besar, kalah mantas di jeda internasional Oktober tahun 2023. Tercatat, skuad Garuda julukan timnas Indonesia melakoni dua laga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Dalam dua laga itu, timnas Indonesia dihadapkan dengan timnas Brunei Darussalam. Aksi menggila pun ditunjukkan Dimas Dajat CS yang menang telah ke-6-0 di dua laga itu dengan agregat 12-0. Kenaikan peringkat juga dialami timan Singapura. Mereka naik dua peringkat juga, sehingga kini bertengger di urutan ke-155 dengan raihan 1.033 poin. Dalam jeda internasional Oktober tahun 2023 ini, timnas Singapura berhasil menang dua kali atas Guam dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Laga pertama dimenangkan dengan skor 2 banding 1, sementara laga leg 2 berakhir dengan skor 1 banding 0. Kenaikan terbesar dialami oleh timnas Myanmar, mereka naik tiga peringkat ke posisi 158 di ranking FIFA. Hasil itu didapat berkat raihan manis di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia, dua kali melawan Makau. Timnas Myanmar mengakhiri laga dengan kemenangan 5 banding 1 di leg 1 dan hasil imban. Lalu, dua tim kuat lain di Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Thailand, juga mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA. Keduanya sama-sama naik satu peringkat, meski sejatinya menelan hasil kurang memuaskan selama jeda internasional Oktober tahun 2023 ini. Vietnam diketahui kalah di tiga laga beruntun uji coba pada FIFA Match Day Oktober tahun 2023. Pertama, mereka tumbang atas timnas China dengan skor 0 banding 2. Lalu, Vietnam kembali kalah dengan skor sama saat melawan timnas Uzbekistan. Terakhir, Vietnam kena bantai timnas Korea Selatan dengan skor 0 banding 6. Sontak, rentetan hasil miner itu membuat Vietnam mengalami pengurangan poin hingga minus 6,89 poin. Tetapi, koleksi 1.236 poin mereka saat ini tetap bisa membawa Vietnam mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA sehingga kini duduk di urutan ke-94. Senasib dengan Vietnam, Thailand juga gagal menang di FIFA Match Day Oktober tahun 2023 ini. Mereka kena bantai Georgia 0 banding 8 lalu kemudian ditahan imbang Estania 1 banding 1. Hasil itu membuat Thailand kehilangan minus 4,06 poin di ranking FIFA tetapi, koleksi 1.177 poin mereka saat ini tetap bisa membawa skor berjuluk gajah perang itu mengalami kenaikan satu peringkat di ranking FIFA sehingga kini menempati posisi ke-112. Di tengah deretan tim kuat ASEAN mengalami kenaikan peringkat nasib berbeda harus dialami timnas Malaysia hingga Filipina mereka kompak mengalami penurunan peringkat. Malaysia turun drastis hingga tiga peringkat di ranking FIFA usai berlaga di jeda internasional Oktober tahun 2023 skuad berjuluk Harimau Malaya itu kini menepati posisi ke-137 di ranking FIFA. Sejatinya, Malaysia bisa menambah 1,82 poin tetapi, koleksi 1.097 yang kini mereka miliki tak cukup membawa mereka mempertahankan posisi di urutan ke-134 atau bahkan naik peringkat. Di FIFA Matchday Oktober tahun 2023 timnas Malaysia sendiri menang 4 banding 2 atas India tetapi kalah 0 banding 2 dari Tajikistan. Nasib lebih miris dialami timnas Filipina mereka terjun bebas 6 peringkat di ranking FIFA timnas Filipina kini menduduki peringkat ke-138 tepat di bawah timnas Malaysia. Penurunan peringkat ini terjadi karena Filipina mendapat hasil beragam di FIFA Matchday Oktober tahun 2023 mereka menang sekali dan kalah sekali kemenangan diraih saat melawan Kyrgyzstan dengan skor 1 banding 0 tetapi Filipina kemudian kalah 0 banding 1 dari Bahrain hasil itu membuat Filipina kehilangan minus 3,35 poin. Berikut update ranking FIFA Negara ASEAN di Oktober tahun 2023 Timnas Vietnam 1.236 poin minus 6,89 naik 1 peringkat keurutan 94 Timnas Thailand 1.177 poin minus 4,06 naik 1 peringkat keurutan 112 Timnas Malaysia 1097 poin minus 1,82 turun 3 peringkat keurutan 137 Timnas Filipina 1096 poin minus 3,35 turun 6 peringkat keurutan 138 Timnas Indonesia 1.070 poin plus 6,95 naik 2 peringkat keurutan 145 Timnas Singapura 1.033 poin plus 6,42 naik 2 peringkat keurutan 155 Timnas Myanmar 1.012 poin plus 7,27 naik 3 peringkat keurutan 158 Timnas Kamboja 931 poin minus 17,17 turun 1 peringkat keurutan 178 Timnas Laos 890 poin minus 9,97 turun 2 peringkat keurutan 188 Timnas Bruni Darussalam 871 poin minus 16,95 bertahan diurutan 191 Timnas Timor Leste 843 poin minus 17,04 turun 5 peringkat keurutan 197 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!